Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Sehat selalu, sukses selalu Ketemu lagi dengan saya Sumber Rizky Teralis Untuk video hari ini yaitu teknik menyambung pipa dengan ukuran yang berbeda Untuk bagian bawahnya ini adalah ukuran pipa 4 in Terus yang akan disambung adalah ukuran 3 in Jadi ini harus disesuaikan dulu untuk asnya biar gak menceng Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya Langsung saja kita let's go Untuk menyambung pipa seperti ini Kita bor dulu atau kita buat lubang bagian bawahnya Ini untuk pipa yang 3 in Masuknya kurang lebih 20 cm Terus kita kasih besi bagel 16 Biar kuat Untuk menahan Supaya pipa yang di atas tidak bergeser Terus untuk bagian ukuran pipa yang 4 in bagian atas Kita kasih lingkaran Menggunakan besi bagel 12 Untuk mengukur sepasi Atau mengukur jarak pipa sambungan Terima kasih telah menonton! 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 setelah semuanya sudah disambung untuk bagian bawahnya yang ukuran 4in sudah dikasih besi lingkaran untuk bagian tengahnya sekarang kita tinggal menyambung tipa ukuran 3in dengan 4in seperti ini kita buat cap dulu ini untuk biar tipa yang 3in enggak bergeser atau enggak berubah untuk jarak sepasinya ini sangat memudahkan sekali kalau kita menyambung pipa seperti ini menggunakan gap dengan empat sudut ini menggunakan besi bekas atau besi siku bekas seperti ini selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax